Kunjungan Persib ke markas Borneo FC menghasilkan satu angka. Tim asuhan Bojen Hodak sukses menahan imbang sang pemuncak klasemen dengan skor 1-1 pada laga yang mentas di Stadion Segiri. Persib menjadi tim kedua yang mampu meraih poin di Segiri setelah Rans. Sang pelatih menilai anak asuhnya memulai laga ini dengan baik. Bahkan dua peluang dan salah satunya datang dari David da Silva nyaris berbuah gol. Dia sudah berhasil melewati Nadeo Argawinata tapi arah tembakannya masih menyamping. Skor 1-1, saya tak yakin ada banyak tim yang bisa pulang dengan membawa poin dari sini. Di 15 menit awal kami memulai dengan baik, kami mempunyai dua peluang yang gagal berbuah gol, kata Bojen dalam jumpa Pers Usai Laga. Sabtu, 21 Oktober 2023. Ketika Maung Bandung terus menekan, Borneo sukses mencuri gol lebih dulu. Leo Guntara membobol gawang dengan tendangan kaki kiri jarak jauh yang gagal dimentahkan Teja Paku Alam. Setelah itu, permainan Mark Klok dan kawan-kawan jadi berantakan. Setelah itu, mereka bisa tiba-tiba mencetak gol, tendangan dari jarak sangat jauh dan tak ada yang membloknya. Menurut saya, kami seharusnya bereaksi lebih baik tapi mereka terlihat kaget, ujar pria asal Kroasia ini. Di babak pertama, Persib pun dibuat kesulitan dan terus dikurung. Bojen menyebut ada faktor lain di luar teknis permainan yang mempengaruhi. Menurutnya, cuaca di Samarinda yang lembab membuat pasukannya kerepotan untuk mengimbangi agresivitas tuan rumah. Setelah itu, kami sedikit bermasalah karena sulit mengontrol ini tengah, karena jujur cuaca di sini sangat berbeda dengan Bandung. Karena di sini sangat lembab dan panas sehingga tak mudah untuk bermain, tutur pelatih 52 tahun ini. Perbedaan baru terjadi di babak kedua karena Persib bisa bermain lebih menekan. Akhirnya setelah terus mengancam sepanjang interval kedua, gol hadir pada menit 86. Umpan tendangan bebas Esrawalian disapu Agung Prasetyo ke dalam gawang sendiri. Pada babak kedua kami mulai bisa untuk menguasai permainan dan mencetak gol. Kami mempunyai banyak peluang dan harusnya bisa mencetak gol lebih cepat. Tetapi menurut saya hasil satu-satu itu adil untuk kedua tim, Tukas Bojan. Terima kasih telah menonton!